Saudara Community Learning Center atau CLC di Sarawak, sebagian besar kekurangan tenaga pendidikan. Pemerintah Indonesia serius tangani pendidikan anak-anak PMI di luar negeri dengan membentuk CLC kerjasama dengan ladang sawit. Community Learning Center atau CLC merupakan bentuk sekolah yang disediakan perkebunan kelapa sawit kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya di Sarawak. Sebelum ada CLC, anak-anak PMI yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga banyak anak PMI yang tidak bisa baca tulis dengan baik. Konsul Jenderal RI di Kucing, Raden Sigit Wicaksono mengungkapkan, sekolah CLC yang ada di ladang sawit di Sarawak sebagian besar kekurangan guru. Tidak hanya di CLC Linau Mewah Miri, KJRI berusaha memenuhi kekurangan guru, terutama yang disediakan kemendikbud RI. Salah satu contoh di CLC Linau Mewah ada 49 siswa, hanya memiliki satu guru pamong atau guru bantu yang disediakan ladang sawit. Miri khususnya Linau Mewah memiliki 49 murid dengan satu tenaga pendidik, yakni guru pamong yang disediakan oleh perkebunan kelapa sawit, sedangkan guru bina tidak ada sama sekali. Selain itu kondisi sekolah CLC juga memprihatinkan, namun pihak ladang sawit Linau Mewah akan membangun gedung sekolah baru yang memadai. Sudah menjadi hal yang dihadapi oleh hampir semua CLC di seluruh Sarawak, yang totalnya memang sudah lebih dari 60, ada 66 total di Sarawak dengan murid lebih dari 2.100. Ini salah satu CLC yang ada di sini juga sama, kondisinya dia hanya ada dua guru pamong yang direkrut dari syarikat. Konsul Jenderal RI di Kucing, Raden Sigit Wicaksono mengatakan, di Sarawak ada 66 community learning center, semuanya memiliki permasalahan kekurangan guru. Kendati kekurangan tenaga pendidik siswa yang ada di CLC, pembelajarannya tidak tertinggal dari sekolah di dalam negeri, bahkan siswanya banyak yang berprestasi di Sarawak.